Terminal 2, penambakan dari mesin self check-in counter Dan Cangi ini merupakan airport terbaik di dunia Cangi itu seperti mall sudah Jadi kalian cari apa saja itu disini ada Aku Boking Grab Harganya Rp 15.80 Mitsubishi Outlander Pagi, Assalamualaikum dari area Gilang Pada pagi hari ini bulan akan melanjut perjalanan ke Surabaya Back to reality, habis sudah holiday, gak tau next holiday kemana ya Dan semalam aku juga gak sempat ke Orchard Gak sempat ke Cinautown Sebenarnya di Cinautown tuh cantik hiasan-hiasan Imlek ya Atau Hari Raya Cina Singapur jam 5.46 masih gelap ya, gelap bulit Kalau area Gilang ini senang banyak halal food Ya, a lot, a lot street food also Ya, a lot street food also Ya, like me Chinese we go You pernah beri Indonesia? Surabaya? Surabaya, I go to the volcano Sorry? Volcano? Volcano, ya Bromo? Mountain, gak tau apa nama Ada, ada ini, zoo sana My father, my father last time Kerja Indonesia Many, many years Finally sudah sampai di Changi Terminal 2 Ih, bagus banget guys Sopir aku tadi ya Ada temen ngobrol gitu Di dalam grab-nya tadi Ternyata aku semangat banget pagi ini Mau bikin airport tour sedikit saja Nanti di pesawatnya gak banyak aku bikin Karena masih aku tidur guys Semalam kurang tidur This is Irvinnya Cimel sama Garet Garetnya 5 kotak Agak sedikit mahal Di sini harganya Masa yang medium saja Kan 10 dolar Aku itu hari beli yang large Yang paling besar Itu cuma 13-an dolar di KL Ternyata masih murah banget di KL guys Ini Terminal 2-nya Kita keluar sekejap ya Aku kasih lihat Suasana di luar Karena kita akan bikin airport tour Lalu guys Tara, masih ala-ala kayak Korean-Korean style Ini keluarnya mana exit ini Boleh gak sih? Harus dibuka manual Kita lihat suasana di luar sekejap Karena masih ada masa ya Yang seberang sana itu adalah Terminal 3 Dan aku tadi di drop di Gate 5 sana Terus menyusur ke Gate 7 ini ya SQ di gate 5 ya Yuk kita masuk Kedalam Kita akan sedikit bikin Airport tour Terminal 2 Si sopir Grab tadi bilang Kalau Terminal 2 ini Dihaskan untuk SQ Short flight Macam kayak ke Brunei Ke Indonesia Ke KL Yang deket-deket lah Istilahnya Semua di Terminal 2 Sementara untuk yang Long flight Kayak aku kemarin ke Korea Yang agak-agak jauh gitulah ya Itu di Terminal 3-nya Kasih lihat self-check-in counter guys Jadi kita boleh print boarding pass Sama luggage tag Sendiri Nah tuh kayak gitu tuh Ini adalah self-check-in counter Aku dulu pernah pakai self-check-in counter Jadi kita tinggal drop sendiri Selepas kita bagi luggage tag ya Di arah koper kita Seperti ini Penampakan dari self-check-in counter Tapi aku gak dapat bikin Karena aku sudah ada boarding pass Saat kemarin dari Korea Seperti ini Penampakan dari mesin self-check-in counter Nah kan boleh Print boarding pass Back tag disini Jadi kita tinggal scan Passport sama tiket kita Disini Canggih ya Jadi gak usah ngantri Di arah counter Terus itu Buat kita Masukkan Bag Atau luggage kita Jadi luggage yang sudah Dibagi Tag tadi Masuk ke situ Kayak gitu guys Caranya Nah Gitu ya Canggih Ini sudah pernah aku lakukan Kayaknya 4 tahun yang lalu deh Ini sudah lama loh Di Canggih ya Dan Canggih ini merupakan Airport terbaik Di dunia Keren Airportnya besar Dan saat ini lagi dibangun Airport terminal 5 Guys Dijangka katanya tadi Akan rampung di 20-30 Kita akan masuk ke Dipace Sementara untuk Jul Canggih airport Yang air terjun itu Berada di Terminal 1 ya Kita harus pakai sky train Untuk menuju ke sana Aku sampai hari ini Belum bikin-bikin Tournya ya Immigrationnya Itu sekarang Auto gate ya guys Scan sendiri gitu ya Jadi di bulan harus Off camera Gak boleh memperlihatkan Kalau gak ditonjok aku Itu area restriction banget Di area sini Nah Tuh 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 Kayak gitu Aku intipkan sedikit Jadi kita scan passport Foto retina mata Kemudian kita akan keluar Yuk Let's go Kita masuk ya Canggih Gak sampai 1 minit guys Sekarang aku mau cari Gate aku Dimana ya Di belakang sana tadi ya Kita auto gate nya Canggih Keren loh Walaupun Passportku bukan E-passport Masih passport biasa Tapi boleh untuk scan Saat masuknya kemarin Gak dapat Harus go to counter By manual ya Aku mau cek Gate aku Karena kemarin Aku belum dapat gate Saat yang dari Incheon ya Surabaya F54 F54 SQ922 SQ922 Inget ya 54 Aku pelupa Ada long jam Oh ada Irvin nya Sudah buka Disini mungkin 24 jam Oh iya Aku pernah transit Sama si Cimel Itu dari Korea Tapi aku balikku itu malam Jadi transit disini Itu cuma 6 jam Tidak ada mungkin Oh 6 jam Terus Aku ngemper disini Aku gak ambil Apa namanya Gak ambil hotel Males juga Tidur disini Lepas itu malam-malam Itu berkeliaran Ternyata banyak Yang kede buka juga 24 jam Oh Bagi kalian yang Belanja-belanja di Canggi Dan pengen GST refund Tapi bukan goods Yang dimakan Kalian boleh Pengembalian GST nya Di arah situ ya Sertakan pasport Invoice Tempat kalian Membeli barang tersebut Jadi Ada GST Kalau gak salah 8 ke 10% gitu ya Aku dulu pernah belanja disini Barang Aku refund GST Disini Lumayan loh Dari harga hampir 2000 dolar Singapura Aku boleh dapat Seratusan guys Seratus lebih lah Ingatku gitu lah 8% 8% ya F Transport F Disini F58 Snows lounge Ke apa ya Tempat macam orang Ke transit Orang duduk-duduk Sebelum dia pindah Ke terminal Dan sebagainya Sebenarnya Kunci banget Ada tempat kerusi-kerusinya Terus kalau kalian sekiranya Overnight Atau macam Kayak transit semalam Gitu disini Kalian pun ada Disediain kayak Snows lounge Gitu ya Tempat untuk tidur Kayak ada bangkunya Gitu Tapi dipastikan Kalian ada Tiket lanjutan Kalau enggak Kalian jam 3 jam 4 pagi Itu digusur Sama petugas-petugasnya Yang keliling Kalau kalian ada Tiket lanjutan Kalian boleh Kayak iya Rebahan Bari Menunggu next flight Di area-area Yang sudah dibagi Sama si Cami Manyak disini Aku pernah seperti itu Sama si Cimel Jam 3 pagi itu Dibangunin Ditanya tiket lanjutan Takutnya kan Orang pada ngemper Suka-suka gitu ya Sebelum dia jalan-jalan Atau apa Kalau enggak ada tiket lanjutan Oh Area-nya kosi banget ya Disini ya Seperti ini Aku tadi duduk disini Terus itu ada tempat duduk-duduknya Ada colokan HP-nya juga Terus ada juga yang Ya Yang segedar Baring-baring Seperti itu ya Aku akan mencari F54 Sebenarnya Indonesia itu termasuk guys Itu ada ya Gambarnya Indonesia Tapi kenapa kemarin Passportku itu enggak dapat Saat keluar dari Canggih ini ya Aku harus go to manual counter Brunei ada Indonesia ada China Korea Malaysia Mungkin karena Passportku belum Apa ya E-passport mungkin Mungkin ya Ada pernah mengalami enggak Next time kita coba pakai Konto yang automate ini ya Siapa tahu Lagi error kemarin F30 ke F42 Ke arah sana guys Jadi bukan yang ke arah kiri tadi Tapi kita menuju ke arah kanan ya Karena F58 kan Di situ tertera F50 ke F60 Ke sana ya Ke ujung sana Aku kasih lihat terminal connectionnya Jadi kita sekarang berada di T2 Di bawah ini ya Dan T1 itu di sebelah kanan Sementara untuk T3 Atau T3 Itu di seberang yang aku kasih lihat tadi Sementara T4 Itu di sebelah kiri ya Sementara untuk Joule Cangginya itu Berada di T1 ya Jadi kita boleh memakai Aero Train ya Untuk mencapai di masing-masing terminal Di sini juga ada free wifi guys Terus yang kebawah itu adalah Arrival Hall nya Aku kemarin arrival ku di T1 Karena aku mencari garet ya Ini pusat oleh-oleh saja Ini F50 Sudah enggak jauh lagi sih ya Tunjuk kita jalan lagi ke depan Ada bagi Bagi ini untuk orang tua Orang yang enggak mampu jalan Gitu Kalau kita masih mampu jalan Ya kita jalan Ini baru datang sih Oke ya kalau datangnya itu pagi hari ya Jadi kalau datangnya pagi hari Terus dapat explore Singapura Karena Singapura itu Walaupun negaranya kecil itu Banyak banget yang di explore Itu Skytrain nya Itu untuk transfer ke terminal 1 3 dan terminal 4 Itu di sebelah kanan tuh ya Jadi Skytrain itu enggak ada Masinisnya guys Dia macam pakai komputer gitu ya Terus di sini juga banyak banget Macam vending machine Untuk kita macam beli minuman Atau snack gitu ya Tapi harus pakai duit Singapura ya Enggak dapat kita pakai duit rupiah Atau brunei Eh brunei mungkin boleh kali ya Nah yang dijual tuh seperti ini Macam ada oreo Ada cup noodles Ya snack-snack gitu ya Tapi harganya ya mantap Agak sedikit mahal 4 ringgit 3 ringgit setengah Eh 4 dolar Kok pakai ringgit sih 4 dolar 3 dolar setengah Nah seperti itu Mineral water itu termurah 2 dolar disini Kalau di kita mungkin Di Indonesia 4 ribu rupiah 40 cent Kok 2 dolar 20 Yes 2 dolar Ya segitulah memang harga Harga di Singapura Rata-rata guys Jadi ya agak sedikit ekspensif Hotelku saja 120 ya 1 juta 200 Kondisinya kayak gitu Aku semalam tuh macam Agak sedikit geram Batapnya itu sudah di Di tampal Rompal Gitu ya Walaupun disana juga Lumayan tempat Untuk kita cari Halal food Tapi kita cari Yang berdekatan Di area sana lah Banyak banget Hotel-hotel Budget gitu ya Kalau kita mau Hanya stay Berapa jam Aku stayku Hanya berapa ya Macam 7-8 jam lah ya Semalam tuh Ini 51 52 Gak jauh lah 58 ya Mungkin jalan kaki 3 menit saja Toiletnya pun bersih loh disini Terus ini sediain air minuman Air drinking water Kalian tinggal mangap saja guys Kalau kalian mangap Sensornya Jadi otomatik akan Masuk ke mulut kalian Tapi aku gak haus ya Jadi di Canggi ada air minum gratis Daripada beli kan 2 dolar Nah keluarnya dari sini Muncrat terus Yo let's go Ya Allah Ada yang tidur-tiduran Tapi siuk loh Mereka tuh macam kayak Ya santai gitu Backpacker gitu ya Santai banget Ini sudah gak ada tempat Berjual-jual ya Sudah no shopping ya Sudah banyak orang yang Menunggu-nunggu Tapi masih awal deh kayaknya Terlampau awal Kurang lebih ya 45 menit Kita akan masuk ke gate Di pukul 7 pagi ya Kuran akan coba Ke tempat lain deh Aku mau coba pake trolley saja Karena berat Ini berat banget Ada 3 kg Jadi aku pake trolley Untuk jalan Keserak sini Seneng bawa Itu ku guys Kamera ya Oke kan Kalau sudah seperti ini Jadi aku gak Ngecapekan Ngirit tadi Jadi si oleh-oleh Di bawah Terus di atas Handbag aku Aku tinggal Bawa bag Kecil Kalau kuat-kuat suaranya Pagi-pagi sudah berkeliaran ya Siapa tau ada yang Boleh kita gesek Kemarin gak banyak Aku beli-beli di Korea Karena ya itu Baju-bajunya itu Kebanyakan yang di Show Atau yang dijual Itu Yang di display Itu kebanyakan adalah Baju-baju musim dingin Jadi unfaida banget Guys Gitu loh Disini juga ada Hotel lounge Tapi agak sedikit mahal Aku dulu pernah Plate aku tuh Di cancel Sama HQ Dari Brunei Menuju ke Surabaya Itu aku dapat Free hotel transit Hotelnya bukan main-main Hotel bintang 5 Di Crown Plaza Guys You know semalam Harganya kurang lebih 2 juta something ya Kita dapat free makan malam Dapat voucher Jadi SQ itu lumayan oke Kalau sekiranya ada Flight insulation ya Tapi yang anehnya Kemarin Saat dari Incheon Itu kan dia Delay hampir 3 jam ya Itu gak ada Dibagi voucher Gak ada dibagi apa-apa Sama sekali Gak tau kenapa Sekarang SQ itu gak Gak sama dengan SQ yang dulu Kalau dulu tuh Macam royal banget Kalau sekarang tuh Macam Gimana ya Macam Kedekut sikit dulu Bagi minuman saja Saat kita datang Itu bukan orange Cuman macam kayak Mineral water Jalan-jalan lagi Di area Di Pacegit ya ini Di area sini Karena sini Layaknya Canggih itu Seperti mall Sudah Jadi kalian cari Apa saja itu Disini ada Mau makan pun ada Tapi aku tadi Sudah makan di hotel Kita nanti juga Akan makan lagi Di pesawat Kayak gitu Aku pernah makan All chunky Juga enak disini Nah ini makanan-makanan disini Kita jalan lagi Mungkin cari minum kali ya Minum panas Ada lote duty free Jadi bagi teman-teman Yang belum tahu Apa sih duty free Kemarin ada yang tanya Jadi duty free itu Macam kayak kita Kalau belanja Kita tidak dikenakan Tax atau pajak Dengan catatan Kita itu ada lanjut Penerbangan ke Destinasi berikutnya Jadi tax Tidak dibebankan Kepada kita Jadi free tax Atau free pajak Itulah artinya Duty free ya Jadi di area ini Itu banyak banget Kayak Tempat Membeli Yang free Free tax Atau duty free ya Untuk tempat makannya Itu berada di atas ya Di level 3 ya Tapi bulan males naik ke sana Karena aku bawa kayak gini kan Jadi gak usah ke sana Lagipun Sebentar lagi Kita juga akan sarapan Di pesawat guys Nah disana ada street food Ada McD Boleh duduk-duduk Aku cari coffee bean Dari tadi belum dapet ya Eh cantik banget sih Ini view-nya Boleh buat nongkrong-nongkrong Tuh ada macam Kayak kurungan Ayam tuh ya Di sebelah sana Ya Yang beli cuklet-cuklet Makan tuh cuklet Ayo siapa yang suka Kit Kat Toblerone 22 Segede Gaben Masih ornamen-ornamen Hari Raya Cina Imlek Ya guys Di Chinatown tuh Pasti ramai Guys Di sana Semalam gak sempat Sebenernya Kalau gak capek gitu Aku pengen memperdayakan Ke kalian Chinatown Karena masih Kental dengan Masih apa ya Masih baru saja Merayakan Imlek kan Masih ramai kan Kita ke ujung Ke gate F58 Di Ujung Sana Aku menemukan Kedai kopi kecil Tapi antriannya Kayak gitu Ya Allah Ini sudah Pukul 6.50 Miss lah Terus sky train-nya Untuk menuju ke Terminal 3 Jadi kemarin aku pakai itu Dari Terminal 3 Ke Terminal 2 sini Dari Terminal 2 sini Baru ke Terminal 1 Jangan ngubungi Terminal Kemarin mencari Sigaret tuh ya Eh enggak deh Aku dari 3 ke 1 terus Sorry Terus sky train-nya berangkat Ini gak lama sih Mungkin dalam 2 ke 3 Minit sekali Aku akan jauh Ini Keない Aku j schcoow Tambah Baktikan Beru Ku醍 L Treasure Batu Direkti Lparty Terima Gaut ini loh yang belum pernah belum dapat aku kasih lihat ke kalian guys ini kalau malam sangat cuantik banget tapi aku belum pernah kalau malam aku pernanya kalau siang hari saja belum dapat welcome to terminal 2 ya wes memang aku di terminal 2 yuk kita kesitu lagi ini kemana ya Surabaya? oh disini oh disini Surabaya loh tadi katanya 5 F58 SQ922 ternyata disini sudah pada masuk eh aku tadi F58 aku salah apa? oh my gosh why I mistake kenapa aku salah? aku pikir F58 tadi aku check 2 wasar mak-mak pikunan tertulis F54 tapi di pikiran aku tuh F58 untungnya aku tadi nampak mencek kalau enggak aku sampai ke ujung ke F58 tapi aku pasti cek ke screen sih ya di F4 aku akan masuk bukannya F58 bayangkan kalau jalannya lumayan 2 menit ya disini kita akan masuk di F54 sudah pada disuruh boarding masuk ke area penumbuhan ya disini F54 kita akan menuju ke Juanda Surabaya setelah berapa ya? 13 hari mungkin ya orang-orang Surabaya halo Ares Roboyo let's go F54 pesawatnya guys jadi kita akan pakai E330 untuk ke Juanda Terminal 2 sudah stay dari tadi ya tapi cuacanya kayaknya mendung deh ya sudah kemarin dari Cian kita sudah gitu salji barangku mungkin yang dari Seoul sudah masuk kali ya jadi row belakang yang disuruhnya masuk terdahulu aku di row eh di seat 43K jadi posisi di depan seperti kita kemarin saat dari Incheon ya guys karena di Indonesia masih diwajibkan untuk pakai masker jadi bulan enggak pakai masker kalau di Singapura kita sudah bebas masker kayaknya cuma separuh deh penumpang enggak penuh deh enggak banyak penumpang pagi ini ke Surabaya ya oh E350 bukan E330 kami flight wifi mungkin ada kali seperti kemarin ya sebelah aku kosong jadi aku duduk sendiri banyak yang kosong guys karena masih awal kan males orang flight pagi apalagi pesawatnya juga pesawat besar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menanggap, menanggap naik langgap di sebelumnya. Cuma ibaratnya gue chicken with rice Jadi sekarang packagingnya tuh pake tertas ya Disitu di SQ ya Ada yogurt Cuma ini saja Gak ada roti Terus Aku minta Coffee Ini tuh nasi lemak Bukan chicken with rice Nasi lemak ya Bagi kalian yang pake SQ Dan kalian adalah Chris Flyamander Kalian boleh tetap stay connected Dengan orang yang ada di darat ya Dengan mama dewa Yuppie Free Yang disediakan oleh Singapore Airlines Caranya connect Seperti yang aku kemarin cakap Saat dari Korea Jadi seperti ini Tinggal scan QR code-nya Pake camera Dan masukkan email Serta nobor seat-nya Stay connected In-flight wifi free Yeah Welcome home Welcome home Juanda guys Sudah di Juanda di pukul 9.30 Lalu aku lagi tunggu travel Dan selepas ini Kayaknya vlog di rumah saja ya Kita tungguin si Cimel Balik dari Umrah Kayaknya dia ada bikin vlog Dia sedikit-sedikit Nanti kita gabungkan Jadi satu Harap-harap dia ada bikin vlog Semua sekali Dari Turki Dari vlog di Madinah Di Makkah Di Jeddah Saat dia umrah Dan sebagainya ya Ini seneng banget Sudah sampai di Surabaya Kemungkinan aku balik ke Brunei Selepas uruskan semuanya Karena memang ada acara di rumah Selepas ibu sama Cimel datang Jadi insya Allah Aku balik ke Brunei Mungkin 2-3 minggu ya Pertengahan Februari mungkin ya Ini karena sudah akhir Januari Jadi thank you Sudah melihat vlog aku Tentang Korea Di sini cuacanya itu ramah banget Gak se-extrem di Korea ya Kalau kemarin Mulan harus Pake baju tebel-tebel Kalau di sini Pake baju nipis seperti anak Ini saja sudah berkeringat ya Ini rame banget Juanda Hari ini flight gak penuh Walaupun pake pesawat besar ya Aku lagi tunggu travel Kayaknya aku gak bikin videonya Karena capek banget Dan besok Petang Ibu sama Cimel landing di Juanda juga Tapi aku gak ngambil ya Walaupun rencana di awal Aku mau tunggu mereka di sini Aku mau stay di Surabaya Tapi kayaknya gak usah deh Karena aku juga harus ada appointment Sama dokter kulit aku Sudah allergic Terkena salju dan sebagainya Juanda rame banget Sudah sudah banyak tukuk yang buka Dan pesalam dari teh bontol Sudah Jaga kondisi Jaga kesehatan semuanya Dan kurangi minum manis Karena senyumulan sudah Sangat manis sekali Bye Anjong aseo Banyak orang jemput umroh guys Tadi di dalam tuh banyak banget Klotter umroh Tapi si Cimel besok itu gak disini Karena dia Turunnya itu pake turkis Di Jakarta Kemudian dari Jakarta itu baru Dia kesini pake pesawat lokal Pake bati kalau gak salah ya Si Cimel ya Aku ada pesen turkis di light Dan dia nih Nih Pesenan dia guys Capek banget kan Jadinya aku gak pake travel yang reguler Jadi aku charter ya Satu mobil Aku charter untuk Ketulung Agung Kurang lebih 600 Pestolanya 100 700 ribu lah ya Untuk sampai Ketulung Agung Capek banget 70 dolar ya Sampai di rumah Kalau nunggu Itu kemungkinan di 2 jam lagi Masih menunggu penumpang yang dari Kuala Lumpur ya Loh gak mungkin aku Nungguin 2 jam di airport ya Capek banget Badan sudah rasanya Letih gitu loh Jadi aku putuskan Untuk charter Satu mobil ini sendirian Pake Innova Tapi Innova lama Oke lah ya Masih-masih Beli Isi e-tolnya Karena aku mau Minta lewat tol saja Lebih cepat ya